Intro Oke masih di WIBU Waktu Indonesia Bercanda Oke kita lihat semuanya Sepertinya sudah sangat siap ya Cae Untuk melanjutkan lagi Yang benar tidak masuk kerja karena Sabtu Tapi kan ada yang kerja satu Ada Tapi antara Ada yang kerja satu ya Kenapa gak minggu Karena depannya S Kalau minggu jadi Sande Mabdu Mabdu Masuk kerja karena sande Masuk kerja itu justru minggu banyak Enggak ada Duh minggu pertama Minggu kedua Itu masuk kerja Kalau gak masuk Apalagi kalau baru jadi karyawan tetap Baru magang Minggu pertama Minggu kedua itu pasti penting Kalau gak masuk Ini becat udah Minggu pertama gak masuk Berarti lima hari gak masuk Minggu pertama ada Sabtu pertama gak ada Boleh Saya ngembalikan buku ini Pak Enggak berfungsi pak Nanti Enggak berguna pak Baik jelan Mendatar Mendatar Sahabat nih Sahabat Sahibul 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 Sahiblu Kita lihat apakah jawabannya benar Yes Pertanyaannya Pertanyaannya Masih dulu dong Pertanyaannya Yang menemani kita saat senang dan susah Ini Sahibul bisa Sahabat 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 Dia nanya pak Sahabat 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 Sahibul Dari tujuh kotak sudah ada Senang dan susah Bukan 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 istilah lain Dari sebutan sahabat Oh Sahibul Sahibul Silahkan Saya cukup banyak membantu kali ini Ini apa Sahiblu Sahiblu Sahib bahasa itu Sahiblu Sahiblu Pak Ini pak Giliran nama dia nyari-nyariin pak Giliran nama saya Sahabat aja Pak Silvia mau jawab Silahkan jawabannya apa Sahib Sahiblu Bener Sahiblu apa Sahibku 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 Sahabat 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 sohibku kita kunci kita akan buka apakah benar sohibku kita saat senang dan susah adalah sohib sohib gue sama gue sama gue sama gue kalau aku itu biasa digunakan sama orang yang biasa-biasa aja temen aku temenku tapi kalau sohib sohib gue pasti gitu tuh dalam keakrapan ya tapi misalnya 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 ini memang gitu silvia memang ngeselin banget mau ngapain udah mikir ini saya tanya ya provinsi yang ibu kotanya Ambon ya mana maluku maluku bisa anda jawab malu gue silahkan dipilih tujuh tujuh menurun waduh gampang kalau ini lima kotak ada huruf A di kotak keempat Anda tahu telur tahu tahu coba mana ya enggak ada telur lebih enak kalau di telur lebih enak kalau di ini ini tiba pertanyaan melanjutkan kata-kata ya di digoreng dimakan di dadar digoreng di dadar di garuk gimana Pak itu jatuhnya bukan telur Pak pilus telur telur paling enak kalau lebih enak di di meja 21 kita kunci jawabannya wajan di wajan oke telur lebih enak kalau di wajan nggak apa-apa siapa tahu itu jawabannya ya kan dilahap 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 saya yang disini aja sampai kaget dilahap dilahap maaf Pak itu kayaknya gendang telinganya lepas kita lihat salah salah kesempatan Bedu dan Sylvia telur lebih enak kalau diomongin ya diomongin di jawab sih dulu ca diskusi dulu ca di bukannya boleh nggak usah so imut gitu nggak ini Pak ini selain mengganggu ketertiban mengganggu rumah tangga orang juga nih Pak selain itu diskusi ya lebih enak di di suap di santap santap salas di masak tapi biasa aja biasa banget telur lebih enak dipecah 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 Pak Pak pecah Pak kamu tim siapa sih saya tim sini ini baik kita kunci dipecah dipecah Pak apakah pecah jawaban kita akan buka pecah telur lebih enak kalau diupas jadi prinsipnya telur itu kalau masih sama kulitnya mau diapain nggak enak enggak enak jadi telurnya udah matang kupas itu adalah menghilangkan kulit dari sesuatu yang ada di dalamnya betul betul kalau pecah berarti apakah telur yang ada kulitnya itu enak enggak enak berarti kulitnya harus dipisahkan dari kulit kulitnya harus tapi dengan memecah caranya memecah saya tanya telur jangan mau jawab telur anda pecah enak ya enak Pak enak dong anda dipecah terus secara telur dikupas enak nggak enak apa enaknya ayo coba kupas telur ya kan telur dipecah ses luar anda pernah makan telur asin bener kenapa nggak manis telur asin tanyanya kenapa nggak dikupas enak gitu aduh kan namanya telur asin Pak ayo saya tanya kalau anda pernah makan telur asin pernah kenapa nggak manis aja yang namanya telur asin itu telur paling hebat Pak kenapa Bapak kalau makan duran Bapak kalau makan duran dikupas nggak Pak 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 makan apa duran dikupas nggak dikupas oh dikupas ya mas itu sebelum dimakan ngambil duran ini gimana dikupas dikupas apa di apa ini iya dipisahkan kulit dengan dikupas kan tapi ngupasnya nggak gini Pak diginiin di bengkekan anda jangan terjebak mengupas itu harus gini dengan caranya mengupas itu tidak harus begini bangga ngupas gitu yang namanya mengupas itu adalah proses mengkelupas itu mengupas asal kata dari asal kata mengkelupas 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 ini kulitnya mengkelupas jadi ada yang melepas dari yang tadi daging kulitnya kelepas itu adalah mengkelupas itu asalnya Pak kalau telur dikupas kan berarti diginiin Pak nah gitu anda tadi bilang dipecah iya saya tanya Bapak pernah di dalam proses mengupas telur iya yang pertama anda lakukan apa misalnya ini telur rebus telur rasi udah matang ya ini gini beli telur dulu dong enggak apa iya iya dipecahin dulu kan iya iya pecah dong ada proses pecah juga setelah pecah setelah pecah karena makan telur rasi sekarang anda pecahin langsung anda makan enggak dikupas dikupas jadi enaknya bukan karena dipecah karena di kupas kupas karena kalau cuma telur asin atau telur rebus itu anda pecahkan itu langsung makan gak enak enak Pak biar itu dipecah tetep di kupas baru maafin saya kalau salah-salah ya Pak ya kita lanjutkan mana yang dipilih hmm lima menurun wah ini sangat gampang 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 gampangnya kita lewati aja gimana dapet langsung dong 100 kan belum ada yang jawab baik saya bacakan jawabannya ya iya pertanyaannya dong saya bacakan jawabannya dibikin iya lima menurun yang mengatur pertandingan sepak bola oh wasit gampang banget gampang banget gampang banget yang mengatur pertandingan sepak bola wasir gak mungkin wasir sakit siapa yang mau jawab dulu wasit gak wasit kayaknya gak gak mungkin biasanya nama biasanya nama warno 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 oke minah ema nih mau disikir aja 3 2 1 silahkan yang mengatur pertandingan sepak bola wah warga 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 hei ayo main bola ayo main bola gila hei gila apa pikirannya luar biasa gitu iya ini kayaknya udah punya kalau kemistrinya udah mulai kena nih ini kena nih udah ada ini ya pemikiran pemikiran ke depan gen pati sama soleh pati bener-bener yang sangat menarik dan bagus tapi kita lihat ternyata salah salah silahkan waktu waktu ya waktu jadi maksudnya kalau waktunya udah habis pertandingan juga habis gitu ya waktu kita kunci waktu masuk kadal soalnya kalau waktu waktu kita kunci apakah waktu jawaban yang benar kita langsung buka waktu mau pindah? mau pindah? mau pindah? biasa kali mau pindah saya gak omatin lain pak itu kita berpelukan kita dia senengnya tetep sama sono pak sebentar lain kali bapaknya dikasih GPS ini sudah lupa jalan ke rumah ya saya pake wish pake wish wish ada apa-apa waktu waktu yeeees terima kasih karena bagaimanapun juga penontonnya hebat nih wasitpun yang mengatur pertandingan bule itu diatur oleh waktu betul tidak boleh lebih dari waktu ini pertanyaan terakhir Aduh cepat kita beri kesempatan untuk Sylvia dan Bulu bisa cepat pencet tombol bisa menjawab bisa mengejar ketinggalan oke siap boleh gak pak poin saya diberikan kepada Sylvia anda bicaranya harus sama temen tim yaudah tidak menganggap saya pak ya iya pak lanjut lanjut pak ya sudah tidak menghargai saya sama sekali pak kalau saya terserah pada temen tim apapun gak usah pak jawaban dari temen tim saya jawab gak boleh soalnya dari tadi saya ya bukan bergantung dong kalau gitu berarti gak boleh iya gak boleh berarti iya gak boleh soalnya lu gak keliatan tadi gak keliatan apanya perhatikan baik-baik perhatikan baik-baik siap tangan di atas ada enam kotak huruf kedua U U yang berhawa dingin iya zinja dan bedu kalau normalnya apa kutub kan kutub ini kan enam yang berhawa dingin yang berhawa dingin kulkas 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 bener tadi pertanyaannya apa pak yang berhawa dingin coba duduk yang berhawa dingin doang su puncak 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 dingin puncak kulkas berhawa dingin berhawa dingin apalagi kulkas ditaruh di puncak berhawa dingin apalagi kalau kulkas ditaruh di puncaknya kutub lebih dingin lagi lo liat lo pak udah gak niat sama sekali pak mikir dia mikir berhawa dingin saya mikir saya tuh lagi mikir berhawa dingin berhawa dingin sudah menekan silahkan dijawab iya yang berhawa dingin satu silahkan bener gak puncak kulkas kutub kulkas 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 menarik sekali kita beri kesempatan dalam menjawab kita akan buktikan mana yang berhawa dingin benar jawabannya berhawa dingin kulkas sudah dipilih oleh tim A jus 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 apa juis jus terserah juwi c gak bisa puncak kulkas gunung puncak kutub 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 pakai es kan kutub tuh ada selatan sama utara ini kayaknya kutub jadi dua-duanya tuh dingin jamak 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 disini kulkas kutub 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 c kutub kutub Jauhan mana? Sama. Sama lah kita tergantung posisi negara kita. Tergantung kita berangkat dari mana pak? Berangkat dari mana? Woi mau kemana? Woi! Woi! Kejap orang aja kamu udah puter-puter. Apa jawabannya? Kutub putaran atau kutub selatan Jauhan mana emang? Tergantung kita berangkat dari mana pak? Tergantung ukurnya dari mana? Saya itu tanya kalau nggak tahu ya jangan marah-marah. Ya apa Tiba-tiba pak? Kutub putaran dan kutub selatan. Jauhan mana? Iya Jauhan. Jauhan mana? Jauhan mana? Jauhan mana? Jauhan. Jauhan. Jauhan pergi pak ke pasar barusan pak? Nggak bilang dong Jauhan pergi ke pasar. Jauhan, Jauhan, Jauhan. Jauhan itu pak. Jauhan mana? Kita lihat skornya untuk tim A adalah 0 dan tim B ternyata nilainya adalah 100. Yeay! Karena untuk kuis kali ini kita akan gabung nanti dua kuis dan hadiahnya sangat luar biasa. Tapi yang jelas nih pemirsa juga nanti kalau penasaran kita nanti akan beritahu kira-kira hadiah apa yang akan diberikan untuk yang menang ya. Kalau di babak ini dimenangkan oleh tim Pak Denny dan juga Pak Akbar ya. Nanti masih akan ada lagi tantangan selanjutnya setelah satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bersambung! Bersambung!